Hai guys, ketemu lagi barengan Koko Romedal ya. Hari ini lagi barengan sama Stepper Hardiani ya. Kita punya fighter yang paling bersinar menurut gue di One Championship. Dengan rekor bertaranya udah paling gede juga disana. Senior deh pokoknya. Kalau di One Championship. Nah, ini kita di Koko Meme tentunya. Ini kebeneran nih sebenernya nih. Gue lagi dari Bali, mau balik ke Jakarta. Terus Stepper juga lagi tes mau ke Jakarta ya. Iya. Oh, lu mau ke Jakarta mau ngapain? Gue ke Jakarta, ada Mbak Dream pelatih tadi kan. Maaf, responnya Timnas yang mau ke Bahrain. Oh, iya, iya, iya. Yang dari Kobi ya? Iya, iya. Jadi ada turnamen dunia guys, itu sebenernya untuk amatir sih. MMA. Dan itu memang perwakilannya, head coachnya juga dari Bali MMA. Iya, dari Bali MMA. Makanya tadi, atletnya Indonesia semua. Indonesia semua, perwakilan buat Indonesia. Iya, iya, iya. Nah, terus gue pengen ngobrol juga soal sekarang kan lo di One Championship. Kayak kemarin lo di lawan Adrian Mateis tuh ya. Iya, iya. Banyak yang menggadang-gadang, wah kayaknya Adrian Mateis bisa punya kemungkinan nih kans untuk jadi champion katanya. Ternyata, kemarin gue nonton dan ternyata lo dominan banget. Iya, iya. Dan lo bener-bener dominan all round. Nah, menurut lo pribadi gimana sih? Dan peluangnya seberapa besar sih untuk bisa semakin maju ke Contender 5 misalnya? Eh, pertama sih, menurut gue tantangan kelawanan Adrian tuh emang bener-bener besar banget sih sebenernya pressurenya gitu. Karena kan sebenernya gue di sini juga udah pernah ngalamin beberapa kealahan dan beberapa kemenangan juga kan. Iya. Cuman itu jadi acuan gue juga gitu. Karena itu pengalaman ya gimana juga pengalaman gue yang bantu gue bisa menangin baik kemarin gue. Cuman ya, secara dari skill ya Adrian memang bener-bener payah kan di panggungan championship gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau beberapa waktunya lalu kan, lo pernah bilang nih waktu kita ngobrol nih ya. Target lo sebenernya menuju ke champion tuh masih sekitar 1 tahunan, 2 tahunan lah. Kalau sekarang menurut lo gimana sih? Eh, gue kan tetep patokkan sama yang 1 tahun, 2 tahun kemarin yang gue bilang gitu. Karena sempat ke Jegal gitu kan, sampai beberapa kali pengalahan. Jadi sekarang gue harus memperbaiki gitu. Memperbaiki. Manjat lagi. Manjat lagi gitu. Dan itu ya memang, ya mong-ong-ong memang harus dilakukan gitu. Mulai lagi nih. Ya, tapi gue berharap nantinya semoga kerempannya jauh lebih baik lagi gitu. Mulai dari latihan, apa, latihan, terus fight-fight gue selanjutnya gitu. Ya, semoga berjalan yang lancar, terutama manjat ya. Manjatnya kan ini udah sisanya, fighter-fighter yang peringkatnya di atas lo tuh, fighter-fighter luar lebih semua tuh. Oh iya. Nggak ada yang di Indonesia. Iya, lancar. Jadi setiap manjatannya kita harus dukung dan semoga bisa menang terus. Amin. Supaya cepat bisa ke title match. Amin. Indonesia udah waktunya punya 1 orang juara untuk wajibin sih. Ya, semoga lancar semuanya. Kira-kira lo bakal tanding lagi paling cepet kapan tuh? Atau udah ada schedule lagi? Masih nunggu sih. Masih nunggu ya? Masih nunggu schedule-nya lagi. Kakak kan dia udah kemarin ke laut kan? Iya. Jadi ya, masih nunggu. Ya, semoga tahun depan masih bisa diberdaya lagi. Bukan main 3 jam-3 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 jam. Oh, kontrak mau perpanjang nih? Ya, semoga. Amin. Oke. Kayaknya sih pasti perpanjang deh. Amin, amin. Dia bad guy, guy. 1 championship kan suka good guy. Terus dia good guy. Terus komplit lah buat Indonesia. Terus menurut lo kalau fighter-fighter Indonesia yang sekarang udah masuk ke RANA 1 championship juga, pendapat lo gimana? Karena kan tiba-tiba banyak nih sebenernya. Iya, iya. Kayak tahun ini tiba-tiba banyak yang ke RANA 1 championship. Iya. Kalau menurut sih dengan adanya fighter-fighter Indonesia yang masuk ke RANA 1 championship itu amat sangat membuktikan sekali bahwa Indonesia punya talenta-talenta tarung-tarung yang luar biasa. Yang bisa bersaing di sekalian tempat sana. Iya, iya. Yang bisa mewakil Indonesia di panggung dunia. Iya, iya. Karena 1 championship itu kan label gede ya, guys. Jadi, fighter mau main di sana tuh gak bisa sembarangan. Gak bisa kayak orang mau baru belajar, enggak. Minimal, dia harus juara dulu deh. Atau dia harus getarkan record yang bagus dulu deh. Jadi dia baru bisa main 1 championship. Iya. Jadi kalau memang banyak fighter di Indonesia, artinya Indonesia ini MMA industry-nya memang berkembang. Melahirkan banyak talenta-talenta yang keren. Iya, dan terima kasih banyak juga untuk event-event. MMA nasional gitu. Selain di Indonesia lokal gitu. Yang udah membantu fighter-fighter. Buka jalan. Buka jalan gitu. Dari fighter-buka. Di skala nasional sampai jadi internasional. Itu luar biasa banget sih menurut saya. Iya, iya, iya. Oke deh kalau kayak gitu. Kalau menurut gue, jangan lupa lu orang ya. Kalau pengen lebih tahu lagi tentang Steffer Rahardian. Kalian tunjukin juga Instagram-nya di sini nih kita tulis nih. Apa Steff? Steffer underscore Rahardian. Steffer underscore Rahardian. Steffer underscore Rahardian. Buat karir-karirnya. Yang pasti kita support terus semua fighter Indonesia di skala internasional. Buat karir-karirnya. Ya, iya. Amin. Di, du, du. Amin. 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 Terima kasih.